Namo Tasa, Bhagavatu, Arahatu, Sama-sama Sambudasa. Namo Tasa, Bhagavatu, Arahatu, Sama-sama Sambudasa. Namo Tasa, Bhagavatu, Arahatu, Sama-sama Sambudasa. Gemar-gemar berdana, memiliki moralitas yang baik, dapat nahan nafsu. Memiliki pengendalian diri, inilah harta yang terbaik bagi seorang pria ataupun wanita. Sama-sama Sambudasa. Sama-sama Sambudasa. Saudara-saudara-saudara yang berbahagia. Hari ini kita bersama-sama berkumpul hadir di wihara dhamasuka ini. Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk berbuat baik Baik berdana, meditasi, maupun mendengarkan khutbah Dalam Magalasuta kita sudah mendapatkan salah satu berkah Yang namanya berkah utama Apabila kita sering melakukan kebaikan ini Otomatis kita melakukan menanam kebajikan Maka itu sesering kita lakukan datang ke tempat ibadah Artinya kita menabung perbuatan baik Maka itu selama kita hidup berjuanglah untuk kebaikan Yang berguna untuk kita Baik dalam kehidupan diri maupun kehidupannya akan datang Nah pada sore hari ini Bante akan mencoba untuk menguraikan Dhamma dengan judul adalah Anupubikata Anupubikata ini adalah Ajaran bertahap Atau ajaran bertingkat Kenapa ajaran ini disebut ajaran bertahap Karena setiap orang punya karma yang berbeda Atau kekotoran batinnya itu berbeda Ada yang kekotoran batinnya sedikit Ada yang kekotoran batinnya sedang Ada kekotoran batinnya yang tebal Maka diperlukan ajaran yang bertahap Yang nantinya Apabila diajarkan Mereka bisa menerima Dan syukur bisa mencapai pencerahan atau kesucian Nah ajaran bertahap ini Oleh sang Buddha diajarkan Kepada Perumah tangga Khusus bagi perumah tangga Ya karena Kalau piku tidak diajarkan Dia langsung Empat sunyatan mulia Sehingga prosesnya cepat sekali mencapai kesucian Tapi kalau umat Tapi kalau umat Ya perlu Ber tahap Tapi meskipun bertahap Arahnya bisa mencapai kesucian Meskipun perumah tangga Jadi kesucian itu tidak Monopoli Oleh piku Tetapi umat juga Meskipun perumah tangga Beristri dan sebagainya Masih bisa mencapai kesucian Sama juga Sama juga Cuman prosesnya Lebih lama Jadi ajaran ini diajarkan oleh Khusus perumah tangga Kalau dalam bahasa Pali disebut Garawasa Itu perumah tangga Kalau bahasa umum disebut Khusus bagi orang-orang duniawi Orang-orang duniawi itu Atau garawasa itu Seseorang yang Memiliki Istri Atau memiliki suami Atau juga Dia tidak menikah Tetapi dia masih Memiliki pekerjaan Seperti perkantoran Pertanian Perkerbunan Atau sebagai Kuli Atau sebagai Bekerja yang lainnya Tapi dia masih Mencari Napkah Apakah dia menikah Ataupun tidak menikah Ini namanya Garawasa Kemudian Garawasa ini Dibagi menjadi dua Ada yang namanya Upasaka Dan Upasika Kalau Upasaka itu Umat Buddha laki-laki Kalau Upasika Umat Buddha perempuan Nah ajaran ini Tapi masih Memerlukan instruksi Sebelum memasuki Ajaran yang lebih dalam Empat kesihatan mulia Masih memerlukan Memerlukan bimbingan lagi Ajaran Ajaran Anupubikata ini Atau disebut juga Ajaran bertahap ini Sekalagi Pertama kali Dibabakan oleh sang muda Kepada seorang Seorang Namanya Yasa Disini ada yang namanya Yasa Tidak ada ya Tidak ada ya Bagus Pertama lagi Pertama lagi Kepada pemuda Namanya Yasa Yasa ini adalah Seorang pemuda Dimana dia Seorang anak saudagar Kaya Ya biasanya seorang Pendagang 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 Kaya-kaya Kemudian dia punya Istri Saudagar kaya ini Namanya Sujata Sujata ini Adalah Dulu pernah Memberikan Dari makanan Berupa susu Kepada pertama Sebelum mencapai Penerangan Sempurna Nah anaknya ini Namanya Yasa Tinggal di Kota Baranasin Baranasin Nah karena dia Anak orang kaya Maka dia selalu Diperlakukan Yang baik-baik Bahkan diberi Kesenangan Dunia Yang sangat Luar biasa Maka itulah Kedua orang tua Itu sangat Mencintai Dan sangat Menyayanginya Kemudian Dia juga Mendirikan Tiga buah Wisma Kalau pangeran sidarta Tiga buah istana Tapi kalau Tapi kalau Yasa itu Tiga buah Wisma Wisma pertama Musim Panas Wisma kedua Musim Hujan Dan Wisma ketiga Musim Dingin Nah di dalam Wisma inilah Yasa diberi Kesenangan Yang senang Yang seluar biasa Supaya dia Supaya dia Bahagia Tidak mencari Kesenangan Kesenangan Dari luar Maka orang tuanya Menciptakan Wisma Penuh dengan Kebahagiaan Tempatnya Indah Ada tamannya Ada lampu Lampunya Kemudian Dia dikelilingi Dikelilingi Gadis-gadis Gadis-gadis Cantik Yang usianya Sweet Sependin Tapi kalau usianya Sweet Sependin Yang mudah-mudah Nah gadis yang ditaruh ini Bukan sembarang gadis Tetapi memiliki Keterampilan Salah satunya Keterampilan Dalam hal Berdandan Jadi biar kelihatannya Kece Tau ya kece Tau ya kece Jadi biar kelihatan Menarik Kedua Dia harus pandai Menari Menyanyi Disini Disini Banyak orangnya Banyak yang pandai Menyanyi Kemudian Pandai Menari Menyanyi Dan bermain musik Jadi Kapan Dimanapun Dimanapun Dia mau Biasa ini Selalu dihibur Terus Menerus Menerus Jadi dibuat Senang Nah pada suatu ketika Ketika musim hujan Dia dihibur oleh Gadis-gadis cantik Disitulah dia mengalami Ada satu kejenuhan Dimana Waktu itu Malam hari Tetapi sebenarnya Tidak terlalu malam Mungkin sekitar jam 8 Mungkin jam 8 Mungkin jam 8 Tidak terlalu malam Bagi orang Bagi orang Senang dunia Biasa bisa Biasa bisa Biasa sampai jam 1 Jam 2 Bahkan jam 3 Baru dia pada tidur Tapi kali ini Kali ini Kurang lebih Kurang lebih Tidak terlalu malam Tidak terlalu malam 7 Dia sudah Dia sudah Ngantuk Nah melihat Tuhan yang ngantuk Para penyanyi Penari Ikut Tidur Saya baca Di dalam versi Yang lama Dia tidur Kemudian dia bangun Pada tengah malam Kalau versi yang lama Kalau versi yang baru Dia bangun sebelum pajar Sebenarnya mungkin sama Mungkin sama juga ya Dia bangun Kemudian dia melihat Ternyata Ternyata Para penari Penyanyinya ini Tidurnya berantakan Ya ada yang tidur Sambil ngiler Ada yang sambil ngigo Ada yang Apa Tidur di bawah Tidurnya berantakan Jadi seolah-olah Dia melihat Tempat yang begitu indah Bagaikan Tempat persemayaman Mayat Nah disitulah Dia merasa terpegang Dia merasa takut Akhirnya Akhirnya dia Berseru Aku tertekan Aku menderita Lalu tengah malam itu Dia mengambil Sendal Sendal Jepit Tapi sendalnya emas Tapi sendalnya emas Bukan sendal Jepit asli Yang karet Sorry Dia pakai sendal emas Meninggalkan Bismanya yang indah Lalu Lalu Dia pergi ke taman Rusai Sipat Tana Dimana Sang Buddha itu tinggal Bersama lima orang pertama Di sana Nah hari Malam Malam lama Malam lama Malam lama Malam mau mendekati Pagi ya Pagi ya Nah Buddha Buddha Berjalan Berjalan Mondar mandir Namanya meditasi Jalan Jalan Disini pernah Ada yang mempraktekan meditasi jalan Meditasi jalan Lalu memanggil Ya sah Kemari kamu Disini tidak akan tertekan Disini tidak akan menderita Kemudian Kemudian Ya sah Menyamperin Lalu melepas Lalu melemas Menyamperin Bernamas Sekarang Lalu duduk Lalu duduk Ketika batitnya sudah siap Nah disitulah Sang Buddha Membabarkan Ajaran bertahap Ajaran bertahap Anupubikata Sekali lagi Ini khusus Perumah Bukan biku Nah anupubikata ini Atau ajaran bertahap ini Ajarannya terdiri dari Satu Dana Yang kedua adalah Sila Yang ketiga adalah Alam surga Yang keempat Yang keempat adalah Bahayanya Bahayanya Kesenangan Napsu Indra Dan yang kelima Bahagianya Terlepas Dari Kesenangan Napsu Indra Nah inilah Lima ajaran ini Dibabarkan oleh Yasa Nah ajarannya Apa saja Yang pertama ini Disini saya perlu jelaskan Pertama Dana Masalah dana Masalah dana Ibu bapak Mungkin sudah pada tahun Sudah dipraktekkan Tetapi kadang-kadang Artinya Masih belum Begitu paham Maka disini Pernahkan disini Perkenalkan dijelaskan Mudah-mudahan Tambah jelas Mengerti Dana Saya jelaskan Dana Dana itu berasal Dari bahasa Pali Yang artinya Adalah Dana Amal Sedekah Sedekah Hadiah Hadiah Itu Itu Dana Orang yang Berdana Dikatakan Dikatakan Sah Apabila Berdana Sesuatu barang itu Tanpa Disertai Kemelekatan Maka disebut Orang itu Sah Dalam berdananya Kemudian Dana Ini Adalah Satu perbuatan Perbuatan Yang Paling Dasar Dan Memiliki Peran Yang Sangat Penting Sekali Kemudian Dana Ini Dikatakan Karena Di dalam 10 Paramita Dana Selalu Dilekatkan Di tempat Yang Dasar Kemudian Di dalam Tiga Landasan Kebaikan Tiga Landasan Berjasa Dana Juga Dilekatkan Di tempat Yang Dasar Kalau Saya Terjemahkan Secara Detail Akan Menjadi 10 Perbuatan Berjasa Tapi Saya Tidak Jelaskan Ini Lalu Ada Pertanyaan Kenapa Dana Itu Dilekat Di tempat Yang Dasar Kenapa Kenapa Tentu Ada Alasannya Ada Dua Yang Pertama Karena Dana Sudah Diketahui Secara Umum Oleh Masyarakat Atau Orang Orang Dari Sejak Zaman Dahulu Hingga Sekarang Sudah Tau Orang Berdana Alasan Kedua Karena Dana Ini Mudah Dilakukan Dimana Saja Saja Kapan Kapan Saja Pada Saat Apa Saja Makanya Ditetakkan Di tempat Yang dasar Itulah Namanya Dana Kemudian Dana Ini Di dalam Dana Ini ada Namanya Fungsi Karakteristik Dan Manifestasi Di dalam Dana Ini Nah Untuk Mengetahui Ini Harus Buat Cerita Karena Kalau Enggak Nggak Ngerti Apa Si Manifestasi Apa Si Karakteristik Enggak Ngerti Saya kasih Cerita Mudah Mudah Ngerti Kalau Enggak Ngerti Bisa Tanya Ke Bantai Kalau Enggak Ngerti Terus Kesalahan Pesawat Dipyanar Ada Yang Perlu Di Perbaik Saya Yakin Cerita Ini Bisa Mengerti Saya Baca Ceritanya Si Agak Ribet Tapi Setelah Saya Berkali Kali 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 Yang Namanya Fungsi Karakteristik Karakteristik Saya Ambil Cerita Begini Fungsinya Apa Untuk Mengikis Untuk Mengalahkan Untuk Menak Untuk Menak Bukan Itu Fungsinya Kemudian Manifestasinya Ketidak Ketidak Melekatan Melekatan Barang Yang Barang Yang Kita Berikan Itu Manifestasinya Kemudian Karakteristiknya Penyerahan Penyerahan Pelepasan Nah untuk Mengetahui Kita kasih cerita Dikit aja Dikit aja Biar gak ngantum Tadi udah makan kopi belum? Belum Oke Next ya Next ya Misalnya begini Misalnya begini Saya punya Masker Masker Lalu ibu-ibu Minta Saya gak kasih Kenapa Saya gak kasih Karena saya melekat Kenapa Saya melekat Saya serakah Makanya saya gak kasih Oke Jelas ya Kemudian yang kedua Besoknya Ibu-ibu Minta lagi Pak Minta dong maskernya Nah kali ini Saya kasih Sebelum Saya Menyerahkan ke orang itu Mau menyerahkan Itu udah masuk fungsi Mau menyerahkan Itu udah fungsi Kenapa? Kenapa? Saya sudah mengalahkan Keserakahan Sudah menundukan Keserakahan Ini fungsinya Lalu ketika Barang ini Saya sudah serahkan Ini namanya Karakteristik Penyerahan Penyerahan Sudah saya lepas Oke Setelah barang ini Sudah dipegang Sama orang itu Saya sudah gak inget Lagi Sudah gak melekat lagi Itu namanya Kita sudah masuk Manifestasi Sudah gak melekat lagi Kepada barang itu Sampai disini Saya rasa kerti ya Jadi saya gak perlu Memberikan contoh Seratus contoh Seratus contoh Satu cukup Satu cukup ya Nah sekarang Nah sekarang Apa sih Manfaat kita berdana itu Ya manfaat berdana itu Sebenarnya sangat banyak Ini saya sebutkan Ini saya sebutkan Gak usah banyak Gak usah banyak Nanti doer juga Karena banyak Yang pertama adalah Panjang umur Disukai orang Kemudian Untuk Mengikis Kekotoran batin Untuk Mencegah Kekikiran Memperoleh kekayaan Rezeki Itu manfaat Daripada berdana Kemudian Di dalam Nidik Karna Suta Manfaat berdana adalah Menjadi Menteri Menjadi Raja Menjadi Paceka Buddha Sekalipun Menjadi Buddha itu Karena Kita banyak Berdana Jadi Banyak sekali Manfaat Kita berdana Gak pernah Kekurangan Kekurangan Rezeki Selalu Ada Ada Saja Makanya ibu bapak Makanya ibu bapak Masih hidup Masih hidup Ada kesempatan Kita bisa banyak Kita bisa banyak Berbuat baik Berdana Nanti hartanya Gak habis-habis Kalau gak bercaya Nanti bisa coba Setelah yang Satu ini Oke Dicoba Harta itu gak Habis-habis Kalau kita suka berdana Meskipun Sedikit Sedikit Sekarang bagaimana Supaya kita memperoleh Harta Pahala yang besar Dimulai dari Tiga syarat ini Jadi sebelum Kita berdana Kita harus ikhlas Kemudian pada Saat Berdana Kita mau ngasih Itu harus ikhlas Dan setelah Berdana Kita juga harus Ikhlas Dan bahagia Ini Ini Andai kata Meskipun Dananya Ketil Hasilnya Sangat besar Jadi benar-benar Tulus Apalagi Dana yang Diserahkan Kepada orang Yang Memiliki Silah yang Baik Dananya Lebih besar Kalau dana ini Diserahkan kepada Orang yang Mencapai jana-jana Lebih tinggi lagi Kalau diserahkan Kepada orang Yang mencapai kesucian Lebih tinggi lagi Makin tinggi Kesuciannya Makin besar Pahala yang kita petik Nah itulah manfaat Daripada Berdana Sekarang kita masuk ke silah Dana sudah saya jelaskan Jadi bisa lahir Sorga Sorga Rahma Itu semua berkat Daripada berdana Sekarang kita masuk silah Silah apa yang Maksud dengan silah Silah itu Menurut bahasa Sekerta Sekerta Mumpun bahasa Pali Sangat banyak Sangat banyak Sekali Silah itu Perilaku Etika Sopan Santun Peraturan Masyarakat Pemerintah Itu silah Itu silah Tapi kalau Di dalam Tradisi buddhist Yang saya baca Dari Budagosa Budagosa Penapsiran Daripada silah Itu adalah Menunjukkan Menunjukkan Kehendak Kehendak Kemudian Menunjukkan Unsur batin Yang ketiga Menunjukkan Pengendalian Pengendalian Diri Yang keempat Menunjukkan Pengindaran Itu pengertian silah Kalau silah Dalam arti Sempit Biasanya Merujuk Kepadanannya Kepadanannya Keporalitas Kalau dalam arti Luas Kepada etika Kepada etika Moralitas itu Biasanya Kepada diri kita Kepada diri kita Aja sendiri Melalui Ucapan Perbuatan Merujuk ke situ Tapi kalau Sudah etika Sudah luas Samping kita Kita harus Menghormati Norma Norma Agama Masyarakat Peraturan Sudah sangat Luas Kemudian silah Itu Fungsinya Ada fungsinya Fungsinya itu Untuk Menghancurkan Kesalahan Yang kedua Yang kedua Yaitu Agar orang itu Tidak Bersalah Tetap Tidak Bersalah Silah Dikatakan Murni Apabila Tidak ada Pelanggaran Misalnya Ibu Bapak Mempraktekan Lima silah Katakanlah hari ini Lima ini Tidak ada Pelanggaran Sama sekali Dicek 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 Silah Malem Wah berarti silahnya itu sudah Bagus Tidak Ternoda Silah dikatakan Kotor Silah dikatakan kotor Karena disitu ada pelanggaran Misalnya silah pertama Tidak Lulus Yang kedua Tidak mencuri Oke Lulus Lulus Yang ketiga Yang ketiga Tidak berdusta Wah ini gak lulus Karena Mungkin kerjanya sebagai sales Gimana cari cuan Gimana cari cuan Kalau gak bisa bawa cuan Akhirnya terpaksa Langgar silah Yang keempat Yang keempat Tidak berjina Lulus Yang kelima Tidak minuman keras Lulus juga Lulus Nah itu berarti ada pelanggaran Tapi kita coba berusaha lagi Itulah fungsi silah Untuk menghancurkan Kesalahan Atau Agar orang itu tetap tidak Bersalah Itu fungsi silah Kemudian Silah ini Untuk rumah tangga Hanya dua Hanya dua saja Yang dipraktekan Hanya dua Yaitu Pancasila Dan Atasila Ya mungkin Ibu-ibu Sebagian ada yang mempraktekan Pancasila Kemudian ada juga Yang mempraktekan Atasila Atasila Pancasila itu Lima macam Kemoralan Atasila itu Delapan Delapan Yang arti Yang arti praktekan Ya untuk lima silah ini Perlu sedikit saja Gak banyak Gak banyak Karena kalau terlalu banyak Kalau terlalu banyak Kita bisa Malam ini Malam ini Kasian Apalagi duduknya Kedinginan Belum makan getuk Waduh Ceritanya lama Tama pulas Ngerti gak bu? Ngerti Ngerti Itu repot Lima silah ini Lima silah ini Saya kupas sedikit saja Pertama tidak membunuh Segala macam apapun Binatangnya gak boleh dibunuh Kemudian Mencuri Segala jenis Barang apapun Yang bukan milik kita Yang kita gak boleh mencuri Kalau mau minta Atau kita beli Yang ketiga Tidak boleh berjina Tapi Yang bukan istri kita Yang gak boleh Yang bukan istri kita Tapi kalau istri kita Gak jadi masalah Karena sudah dianggap Sudah resmi Untuk lima silah ini Kemudian keempat Tidak boleh Berdusta Berdusta Apapun ucapannya Demi kebeneran Demi kebeneran Yang namanya berdusta Yang namanya berdusta Tetap kena Jadi gak ada isilah Demi kebaikannya Saya kibuin aja itu orang Tadi saya gak kena Demi kebaikan Gak bisa itu termasukkan Cuman kadarnya Yang satu Mungkin Sungguh-sungguh Kalau yang demi kebaikan Kena Cuman karenanya Gak ringan Kadar Beratnya itu aja Kemudian yang kelima Tidak Minum minuman keras Yang namanya minuman keras Meskipun Meskipun Dua loki Dua loki Dengan Alesan Badan Gak pegel Itu sudah kena Jadi banyak umat Jadi banyak umat Yang gak ngerti Bande Kalau minuman keras Paya Minuman keras Paya Mabok Gak mabok Itu berarti Gak mabok Cuman seloki Cuman seloki Ya cincai Gak bisa Pokoknya Termasuk kena Makanya Kalau Sudah beli Itu ya Termasuk kena Jadi gak Jadi gak dialesin Supaya badannya Supaya gak pegel Bisa makan Obat Bisa makan Vitamin Kenapa harus minum Minuman keras Karena efeknya Sangat berat Sangat berat Suka marah 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 Emosian Emosian Kena penyakit Kena penyakit Dan sebagainya Itu Yang kelima Sekarang kita masuk Sila yang Kedua Ini boleh dijalankan juga Bagi umat Bagi umat Atas sila Yang terdiri dari Delapan sila Yang lima Udah tau Sekarang yang delapan Tidak boleh Membunuh Mencuri Berjina Berjina ini Nah Yang ke delapan Atas sila Ini istri sendiri pun gak boleh Karena udah masuk Yang lebih agak baik Apalagi yang Apalagi yang Bukan di sini kita Lebih berat lagi Jadi kalau Yang atas sila ini Walaupun istri kita Tetap Biar resmi gak boleh Biar resmi gak boleh Lapan sila Kita boleh bunuh Curi Cina Berdusta Berdusta Yang ke enam Tidak boleh Makan setelah lewat Dari jam 12 Kalau mau Hitungnya Gampang Pokoknya jam 12 Tek Kita berhenti Makan Berhenti makannya Jangan ada ayam goreng Kita sikat juga Lalu belaga bego Jemnya disalahin Atau pura-pura Kalau pura-pura Gak bawa jam Jadi gak tahu Jadi gak tahu Kurang Kalau mau cari aman Ya jam 12 Udah Stop Ya tapi juga Ada beberapa orang Yang melihat Perhitungan Perhitungan Sampai Selama Matahari Matahari Kita berdiri Dan setegak Jem 12 Lewat Gak melanggar Gak melanggar Kita nyari-nyari Matahari Gimana Kan gak mungkin Kalau mau Nyamannya Udah Jangan makan Selesai Jem 12 Udah berhenti Udah berhenti Gak boleh Nyomot lagi Mulut gak boleh Kunyakunya Kalau udah jam 12 Ya kan kita bisa kira-kira sendiri Yang ke-6 Yang ke-7 tidak boleh menari Menyanyi bermain Bermain musik Jadi kalau kita itu Pempraktekannya tidak boleh Tetapi kalau kita Pergi ke Mall, kadang-kadang ada musik Atau kita Diantar sama sopir Sopirnya nyetel musik Itu gak apa-apa Enggak apa-apa Loh kok gak apa-apa Kita bukan yang nyetel Asal jangan kita yang minta Saya ini lagi atas Langdut Nah Atau setelin Lagu pop, mandarin Nah itu sudah Tapi kalau kita gak minta Sopirnya nyetel lagu, kitanya ada Kita cukup denger aja Kita cukup denger aja Tapi kan kita bukan nyetel Itu gak melanggar silam Jadi ibu bapak jangan takut Lagi atas silam Temennya nyetel musik Temennya dimarah-marahin Misalnya Supirnya lagi nyetel musik Kita datang Supirnya dimarahin Aku lagi atas silam Aku masih gak perlu Biar aja dinyetel Kenapa kita harus marah-marah Seperti kita puasa Orang mau makan Orang mau gak apa-apa Jadi kita jangan ngiler Tunggu gitu Tunggu gitu Masa kita yang Kita yang Kuasa orang-orang kita Yang omelin Misalnya Saya lagi atas silam nih Saya lagi atas silam nih Jangan makan Depan saya jadi ngiler nih Gak mungkin Gak mungkin Musik tuh seperti itu Jadi kalau orangnya Tengah apa-apa Biar Melanggar atas silam Siapa yang bilang melanggar Melanggar itu kalau kita Yang nyetel sendiri Atau Orang lain nyetel Tapi kita tangannya bergerak-gerak Enak juga nih Enak juga sambil goyang Sambil goyang Kena juga itu Kata banding Katanya gak melanggar Lalu tangannya bergerak-gerak Kakinya bergerak Kena juga Meskipun Ya itu yang Ya itu yang Ke Tujuh Yang ke delapan Yang ke delapan Tidak Tidak Termasuk Tidak 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 Berdiri Berdiri Tempat yang tinggi Ya Yang ketujuh kan Tidak menarik Menyanyi Termasuk bersolek Jadi kalau ibu bapak Mau Kondangan Kondangan Kalau lagi atas silam Misalnya Misalnya Udah rambut Dijenggut aja Dijenggut aja Dikujir Dikit ke tempat tali Tambang Tambang Jadi gak perlu Berdandan Ya misalnya Pakai sisir Apalagi Apalagi Biber merah Bola-bola Itu sudah berdandan Menyisir saja Sudah termasuk Sudah termasuk Nah itu Nah itu Dari segi silam Nah kemudian Yang ke delapan Tidak duduk Di tempat yang Tinggi Masuk tidur Masuk tidur Tempat yang tinggi Tapi mewah Tapi mewah Sebenernya Kalau tempatnya tinggi Tapi di balai Karena baunya kebanjiran Itu gak melanggar Karena tempatnya Karena tempatnya Tau gak balai Itu kan gak mewah Kayu-kayu Kayu-kayu Yang melanggar itu Tempatnya tinggi Mewah Yang kalau duduk Itu bisa membalan Nah itu namanya Mewah Harganya Harganya Mungkin bisa Puluhan juta Bahkan ratusan juta Baru itu mewah Baru itu mewah gak boleh Kalau lagi atas Kalau lagi atas Nah itulah Sedikit gambaran Sedikit gambaran Mengenai sila Nah baru yang ketiga Setelah kita mempraktekan Dana sila Baru yang ketiga Baru yang ketiga adalah Alam surga Alam surga Ya di alam surga Itu namanya alam Kenapa disebut alam surga Karena di alam surga itu Alam yang penuh Dengan kebahagiaan Yang sangat Sangat Luar biasa Pernah ibu bapak Alam surga Belum pernah Belum pernah Kasian Kasian Sebenarnya kita udah pernah Sudah Sudah Cuma kita gak ingat Cuma kita gak ingat aja Ya Kita gak ingat Sebenarnya kita udah pernah Enggak ingat aja Enggak ingat aja kita Nah alam surga itu Alam surga itu Alam yang penuh Dengan kebahagiaan Di dalam agama budi Sorga Atau alam dewa itu Ada Dewa tingkat 1 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6 Di alam dewa 1, 3, 4, 5, 6 ini Ada yang namanya Dewa yang tinggi Dewa yang tinggi Itu namanya Dewa berapa Dewa berapa Itu ada 20 Itu ada 20 Kalau dewa yang biasa ini Bisa kita lihat Kalau kita mempunyai Apa? Anak-anak indigo Anak-anak indigo ya Anak-anak indigo bisa Juali anak-anak idiot Juali anak-anak idiot Dia gak bisa Kalau indigo dia bisa lihat Dan bisa berkomunikasi Dengan kita Yang tingkat tingkat rendah itu Adanya di wihara Di pohon-pohon Jadi mereka mempunyai Mahkota di Kepalanya Tubuhnya itu bersinar Bersinar Ada sinarnya Ada sinarnya Sinarnya ini gak silo Mungkin ibu bapak Kalau ketemu dengan dewa ini Tidak akan takut Tidak akan takut Karena seperti pakaian kerajaan Suaranya itu halus 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 Nah dewa itu suaranya halus Ada sinarnya Semakin tinggi tingkatan dewa Terang Terang sekali Tapi wujudnya bisa kelihatan Bisa Kalau sudah di atas Nama alam dewa Namanya dewa tingkat tinggi Itu beramah Itu dewanya Sudah gak bisa dilihat Sudah gak bisa dilihat Hanya sinar terang Ya mungkin saya pernah cerita disini Ketika saya meditasi di hutan Saya menemukan Saya menemukan Makhluk Yang perang seperti ini Seperti ini Saya melek Ngatakan gunang Apes Apes Saya kira Dewa Dewa Atau gunang Itu ya Itu ya Jadi Kalau yang brahma Gak bisa dilihat Dia hanya sinar terang Tapi bisa diajak komunikasi Tapi dia berupa sinar Itu saking halus Halus Kebuanjikannya luar biasa Sampai tubuhnya Gak bisa dilihat Tapi hanya sinar Terang sekali Terang sekali Sinarnya Itu hutan Terang sekali Kalau ada dia satu Nah itulah Jenis dewa Dan mereka itu Hidupnya sangat Lama sekali Ya misalnya Saya ambil contoh Dewa tingkat kedua Itu tawatim saudi Hidupnya seribu tahun Hidupnya seribu tahun Jadi perbandingannya Kalau disini Seratus tahun Disana baru satu hari Satu malam Sedangkan hidupnya seribu tahun Kalau dikalkulasi Ke alam manusia Kurang lebih Ada 36 juta Mereka hidup Mereka hidupnya 36 juta tahun Itu tingkat yang dua Lama sekali Lama sekali Makin tinggi tingkatannya Makin lama Tapi dewa satu Dua satu Dua tiga empat Bisa kita hitung Melalui kalkulator Bisa Tapi kalau sudah Di atas Di atas Alam ini Kita udah gak bisa Kita udah gak bisa Ngitung Karena hidupnya itu Sudah Sudah berkalpa Berkalpa Gak usah contoh Contohnya Satu kalpa Kita udah gak bisa Ngitung Dunia ini Terbentuk Dan hancur Lalu terbentuk Lalu terbentuk Satu kalpa Coba itu Kalau andai Ketan Dulu 84.000 kalpa Sudah gak bisa Ngitung Kalau udah tingkat Maka kadang-kadang Dewa itu merasa Kekal hidupnya Dia merasa Abadi Padahal dia masih Bisa meninggal Nah Kenapa orang Bisa lahir sebagai Dewa ini Karena Karena Sering berdana Dan mempraktekan sila Jadi Hasil dari berdana Dan mempraktekan sila Ini Hasilnya Lahir di alam Sorga Sorga Atau Alam Brahma Nah baru yang Kita masuk Yang keempat Yaitu Bahayanya Kesenangan Indra Itu sangat bahaya Sekali Maka ketika Kita tinggal Di dunia ini Ada yang namanya Kesenangan Kesenangan Indra Dia memberi Sedikit kesenangan Tetapi pemberitaannya Akan kita harus Jalani Jalani Makanya kalau kita Misalnya kita orang-orang Kaya Menemukan kesenangan Indra 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 Kita Harus Jangan lupa Jangan lupa Diri Jangan diikuti Terus Menerus Ya gampangnya Contoh Gampangnya Misalnya kita Hobinya main game Misalnya Sebagai anak-anak Hobinya main game Coba kita ikuti Itu mungkin Satu Mungkin satu Kurang Terus Terus Akibatnya Mata jadi rusak Pikiran jadi kacau Kita jadi malas kerja Atau malas belajar Itu kanan game itu Kalau kita ikuti Terus Sangat bahaya Ini Makanya para biku Harus meninggalkan Ini semua Sedikit pun Dia harus meninggalkan Gak boleh dipakai Karena sangat berbahaya Misal lagi Nonton TV TV Mungkin ibu-ibu senangnya Nonton TV Apa Sinetron Film Korea Misalnya Itu filmnya berseri Terus Filmnya bagus Kayaknya kenali Dalam kehidupan saya Akhirnya ibu-ibunya pernah nonton Anaknya kurus kering Gak ada yang masak Gak ada yang masak Nah itu Siapa yang rugi Semuanya rugi Gara-gara itu Misalnya lagi HP 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 ini kita beli Besok tahun Besok berubah lagi Beli lagi Besok berubah lagi Ganti lagi Ganti lagi Kalau kita ikuti Kita ikuti Gak habis Gak habis Gak habis Betul gak Betul gak Betul ya Biar bantai jam sendiri Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Gak habis Gak habis Gak habis Gak habis Gak habis Gak habis Termasuk makanan Termasuk makanan Itu kalau kita ikuti Gak habis Termasuk piknik Jadi kita harus Tahu batas Jangan diikuti bahaya sekali Baru masuk yang kelima Berbahagialah kalau kita bisa Melepaskan kesenangan Indrawini Alias kita Jadi bikun Atau Atasilani Itu sangat bahagia Karena kita bisa melepaskan ini Kenapa bahagia Karena pikiran kita itu Lebih tenang Lebih bahagia Kita cek and bring Begini Kita punya hape Kita seputar bunyi Halo Ini pesan ini Nanti hape kita bunyi lagi yang kedua Apa enggak pusing Terutama kalau saya lihat Bos-bos Bukannya enggak beri jadi bos Saya lihat tuh Mereka hape-nya itu bisa tiga Untuk bisnis-bisnisnya itu Itu pusing Mungkin kalau kita lihat secara mata Menjadi bos tuh enak Dia pusing sekali Makanya bos rata-rata Rambutnya sedikit Karena banyak mikir Karena hape harus banyak Untuk cari Perangkat dan sebagainya Coba kalau misalnya Kita enggak punya hape Enggak ada yang bunyi Enggak ada yang bunyi Yang bunyi apa? Yang bunyi apa? Yang krik Krik-krik Krik-krik Kita lebih tenang Kita lebih tenang Lebih bahagia Makanya Makanya Saya ini di tas ini Di tas ini hape saya cuma satu Itu pun jarang bunyi Jarang sekali bunyi Jarang sekali bunyi Ya jadi punya Ya jadi punya Umat yang saya kenal Saya kenal Kalau kurang deket Kalau kurang deket Dia disuruh telepon aja Jadi memang sengaja Jadi memang sengaja Saya enggak buat bunyi Supaya apa? Supaya lebih tenang Supaya lebih bahagia Kalau saya mau buat bunyi Kalau saya mau buat bunyi Banyak Supaya kita lebih tenang Jadi itulah Jadi itulah Kalau kita Kalau kita Bisa melepaskan ini semua Nyaman Nyaman Di wihara Di wihara Enggak ada tipi Enggak ada tipi Lebih tenang Lebih tenang Ya paling kita Banyak peditasi Banyak baca parita Coba kalau misalnya Kita enggak melepaskan ini Saya pasang tipi di rumah Ketok-ketok Bantai sudah dijemput Sudah dijemput Sepak bola Semarang sama Semarang sama Sejajak apa Seru nih Ayo nih Bentar bu ya tunggu Tepeknya jadi begitu Misalnya Misalnya saya Misalnya Maka itu harus Ditinggalkan semua Bantai kalau berita Boleh dong Boleh Boleh Tapi kalau bagi saya Saya berusaha Untung enggak mau Sama sekali Maka di wihara saya itu Enggak ada tipi Sengaja saya buat Biar buta Biar buta Biar buta Beneran Itu loh Ini Kayaknya terlambang Coba dipasang tipi Terterjadi 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 Ini kita pasti mikir Nah inilah Nah inilah Apa Napsu-napsu Kita harus Meninggalkan Kedunia Kedunia Kalau yang Kelima ini Maka itu Sangat bahagia Meditasi lebih tenang Pikiran lebih tenang Jadi seolah-olah itu Huban kita Kita bisa Pasukan Semua Nah sehingga Disitulah Kita Kedamaian Tercipta Oleh karena itu Oleh karena itu Dari sedikit Kurayan ini Saya ambil kesimpulan Bahwa Sang mudah memajarkan Anu pubikata Dikususkan Dikususkan Perumatangga Yang bisa Mencapai Kesucian Tapi dengan cara Bertahap Mulai dari Berdana dulu Nanti dari Berdana Mulai naik sila Nanti dari sila ini Epek baiknya Bisa mencapai Alam-alam Surga Kemudian nanti Mulai Mengetahui Akibat-akibat Dari kesenangan Kita ikuti Bagaimana Nah kemudian yang kelima Baru mengetahui Kalau kita bisa Melepaskan ini Kalau bisa Nah Artinya dari Lima Ajaran ini Kita disuruh memilih Kita mau apa Misalnya Bante Saya kepengen Inilah Alam surga Dulul lah Kalau pesucian itu berat Jalanin dana Sila Saya mau ke alam surga Saya mau ke alam surga Saya mau ke alam surga Kalau alam manusia Dolar turun naik Bensin naik Bensin naik Minyak naik Jalanin surga kan gak ada Jalanin dana dan sila Kalau misalnya di Bante Kalau alam surga Yang bawah Masih kurang lama Saya mau ke Berahma aja Bisa juga Bisa juga Tapi harus meditasi Meditasinya harus mencapai Jana Minimal jana satu Bukan jana ngorok Jana satu Tapi saya kadang-kadang Suka heran Melihat rumah domatul Kalau cerita Jana-jana Udah mencapai Jana Sebenarnya Jana satu aja Sudah aku Apalagi ceritanya Sudah mencapai Jana empat Lima Itu perlu dipertanyakan Suruh duduknya Sejam kuat gak Kalau duduk satu Kalau duduk satu Jem sudah Tangannya Sudah melingkar 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 Gini Aku jana Pak sorry lah Bukan jana Itu namanya iseng Kalau namanya jana satu Itu luar biasa sekali Jadi mana Saya sudah pernah menjelaskan Bahwa Harus punya tujuh ini Kriterianya Duduk tidak bergerak Bergerak Tidak terasa Tidak mendengar Suara dari luar Limitanya Limitanya Jelas Limitanya terang Tidak berpikir Lamanya empat jam Ini harus Pak cip nih Kalau udah jana Duduk 30 menit Mengaku jana Gimana Ternyata dia malah Tera jana Ini gak gampang Ini gak gampang Bisa mencapai satu aja Ini udah kamusia banget Apalagi dicerita-cerita Tiga jalan Tiga jalan Tiga jalan Tidak mungkin Jadi perlu Pertanyakan Pertanyakan Nah itulah kita Memilih Dari ajaran ini Mana yang kita lakukan Kalau kita hanya mencapai manusia Jalankan dana sila Bisa ke alam manusia Kalau kita mau mencapai Sorga Sorga yang biasa Sorga yang biasa Dan dana sila Tapi Harus Kebajikannya banyak Jadi makin tinggi Kebajikannya Makin besar alam surganya Kalau kita mau mencapai Kesucian Kita harus Menjadi Biku Atau meninggalkan dunia Atau kita menjadi manusia Tapi mempraktekkan sila Dengan Tanpa noda Bisa Meskipun jadi perumah tangga Contohnya Waisaka Perumah tangga Perumah tangga Gak jadi bikuni Gak jadi bikuni Gak jadi bikuni Dia mencapai Kesucian Kesucian Sota panah Yang laki-laki Anata pindika Laki-laki Dia orang bisnis Ngurusin Usaha dan sebagainya Karena dia menjalankan sila dengan baik Mencapai sota panah Gak harus jadi bikuni Nah itulah Yang Bande sampaikan Semoga Semoga Bermanfaat Pagi Ibu Bapak Dan sebagainya Terima kasih Atas perhatiannya Sabesata Bawantu Suki Tata Semoga 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 Hidup berbahagia Demikianlah 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 Sampai konole Yang menulis Gunasila Tera Kami segenap Kami segenap Kami segenap keluarga Dan para umat Yang telah hadir Mengucapkan terima kasih Kepada yang Mulai Gunasila Atas waktu Atas waktu Dan kesempatannya Dalam membabarkan Dama Pada hari ini Umat dipersilakan Untuk bangkit Berdiri Dan bersikap Anjali Yang mulai Biku Akan Tinggalkan Ruang Tinggalkan Ruang Udah masalah